Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming Oke di konten kali ini saya akan mencoba membahas tuntas ya Bagaimana cara kita bertahan dan menyerang serangan balik ya Serangan balik kita Kita bertahan dan melakukan serangan balik ya Oke untuk itu kita langsung aja ke review Fala Divisi kita Karena disana saya akan mencoba membahas dan memberikan informasi ya Tentang bertahan dan kita melakukan serangan balik ya Oke kita sudah dapat lawan disini ya Kita akan lihat ya Disini saya menganalisi lagi Bagaimana saya bermain ya Saya sendiri yang menilai ya Jadi kalian juga harus pemula nonton ini ya Karena disini saya akan membahas tuntas ya Cara bertahan dan juga melakukan serangan balik ya Contour attack ya Oke kita lihat disini ya Oke Debrun Debrun disini Nah Kita berhenti disini ya Oke kita berhenti disini Ini Muhammad Salah akan melakukan serangan dari sisi kanan ya Jadi kita coba Jangan dulu kita ganti ya Kita ganti player kita Kita harus coba dulu Bagian gelandang untuk menyerang Salah ya Untuk ngerampas Salah Oke kita lanjut dulu disini ya Kita lanjut lagi Oke disini masih Nah Disini karena Nuno Mendes sudah siap ya Kita harus ganti player ke Nuno Mendes Dan mencoba menghalang serangan dari Muhammad Salah Kita lanjut lagi ya Nah Kalau kita dilewati kayak gini Kalau kita dilewati kayak gini ya Kayak kita sudah rampas Nuno Mendes ini Jika kita terlepas lagi ya Terlewat lagi Maka kita akan menggunakan Marquinhos ya Untuk menghalang tendangan dari dia Ini memang sangat-sangat berbahaya Di posisi seperti ini Itu 99% goal ya Jadi kita harus usahakan Marquinhos itu langsung Press ya Oke kita lanjut lagi Kita lihat disini Nah Jadi seperti itu ya Kalian-kalian ya Jangan langsung Jangan kalian itu Apa Lambat Jadi langsung aja Ganti player ke Marquinhos Maka dia akan langsung Nge-press Oke kita lanjut lagi Oke Ini serangan balik ya Kita lihat ya Serangan balik Kita cari dulu Kita cari dulu Posisi mana yang harus kita Serang ya Kayak di Sebagai Di Apa Di sebelah kiri Ataupun di sebelah kanan Dari sisi kiri Ataupun Sisi kanan ya Jadi kita harus mencari dulu Bagaimana Jangan langsung Apa Langsung main di kedepan Gak boleh ya Kita langsung cari dulu Siapa player Yang Ada di ruang kosong Seperti itu Oke kita lanjut lagi ya Oke Nah Umpan ke belakang ya Jangan langsung dulu Nah Disini Niemar Umpan kepada Posisi dia itu Udah dikawal oleh Hernandez Jadi disini Bagaimana cara kita Nah Disitu kita harus Mengeluarkan skill kita Kalau bukan Kalau kita tidak memiliki skill Anda boleh Kembalikan Boleh itu kepada Hakimi Oke Seperti itu Kita lanjut lagi Nah Disini Saya menggunakan skill Tapi Agak Agak susah ya Oke Hakimi dapat Bolanya Nah Umpan ke belakangan Kalau kita Gak bisa Maju ke depan Masih sempit Kita harus Cari cara Bagaimana Supaya bola ini Bisa lolos ya Seperti itu Oke Kita Langsung Dibahas Dipertahan Oke Kita kembali Nah Disini tadi Marquinhos ya Marquinhos itu Udah Mencoba Menghalangi Adebro ini Tapi Dia langsung Melakukan Crossing Ke Fernando Torres Nah Disini Kalau kita Menggunakan Sergio Ramos Yang ada di Pesitenya Yang disamping Fernando Torres Itu gak akan Dapat ya Soalnya Itu Jaraknya Jauh ya Jadi Kita harus Menggunakan Hakimi Hakimi Seperti Hakimi Yang Menghalangi Serangan Dari Musuh kita Ini Jadi Fernando Torres Pasti Yang akan Lambat Kalau Hakimi Ambil Oke Kita langsung Lanjut Lagi Kita lihat Nah Hakimi Langsung Memotong Bolanya Oke Kita Kembali Ke Serangan Balik Jadi Intinya Serangan Balik Kita Tidak Boleh Terlalu Terburu-buru Oke Nah Kita Bertahan Lagi Disini Nah Kalau Posisi Seperti Ini Kalian Harus Menggunakan Kalau Sudah Dekat Seperti Ini Kalian Harus Menggunakan Nuno Mendes Coba Kita Lihat Coba Kita Lihat Nuno Mendes Nah Coba Kita Lihat Nuno Mendes Nah Jika Nuno Mendes Tidak Dapat Menghalang Atau Dia Kembali Masuk Ketengah Nah Kalian Harus Ganti Player Ke Player Player Saya Di Tengah Jadi Kita Ganti Player Nuno Mendes Ini Akan Kembali Menutup Lini Belakang Kita Oke Seperti Itu Kita Lihat Dulu Nah Nuno Mendes Langsung Berada Di Tempat Yang Seharusnya Dia Ada Di Semula Di Posisi Semulanya Oke Kita Lati Lagi Disini Mohamed Salah Akan Menupakan Bola Kita Lati Lagi Dulu Nah Posisi Seperti Ini Sangat Berbahaya Buat Kita Jadi Kalau Bisa Marquinhos Ini Kembali Melebar Untuk Menutupi Serangan Dari Masalah Oke Kita Lanjut Lagi Nah Itu Gunanya Nuno Mendes Tadi Dia Langsung Menutupi Langsung Press Dia Bagus Sekali Seperti Itu Oke Kita Langsung Kembali Perhati Ada Mbak P Oke Biar Biar Oke Pelanggaran Ya Nah Kita Kembali Ke Bagian Kanan Ya Dan Kita Langsung Masakan Nah Kalau Seperti Ini Kalian Boleh Crossing Nah Seperti Itu Jadi Jangan Kalian Itu Harus Bawa Bola Ketengah Skill 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 Itu Tidak Tidak Harusnya Begitu Ya Kalian Juga Boleh Melakukan Sangat Wajib Melakukan Crossing Karena Kalau Kalian Memiliki Skill Untuk Crossing Yang Tepat Maka Pasti Akan Gol Oke Serangan Kedua Nah Di Serangan Kedua Ini Tadi Kan Boleh Di Tengah Bape Ada Bape Ketengah Jadi Yang Kita Opor Itu Bisa Nemar Bisa Messi Jadi Lebih Enaknya Disini Kita Opor Messi Karena Dia Sudah Kosong Dan Mendekati Gawang Langsung Saja Kita Lihat Nah Messi Sudah Nah Itu Kesalahan Itu Kesalahan Jadi Kalian Harus Tahu Juga Jadi Itu Serangan Balik Yang Bagus Dan Peluang Yang Besar Jadi Kalian Jangan Langsung Opor Ke Mbak P Mbak P Juga Tidak Karena Lawan Kita Mendekati Mbak P Jadi Kalian Jangan Boleh Opor Mbak P Kalau Boleh Kalian Bawa Dulu Kita Tunggu Mbak P Buka Ruang Seperti Itu Oke Kita Lanjut Lagi Kita Dapat Direbut Lanjut Lagi Bawa Pertama Terlah Selesai Oke Nah Bawa Kedua Kita Dapat Satu Gol Disini Kita Lihat Sini Umpan Umpan Harus Sering Kita Melakukan Umpan Pendek Jangan Langsung Ketengah Oke Kita Umpan Dulu Nah Biarkan Biar Dia Langsung Serah Dulu Kita Mencoba Di posisi Seperti Ini Kalian Harus Melihat Player Yang Kita Harus Gunakan Karena Dia Di posisi Kanan Kita Harus Menggunakan Player Marginal Karena Dia Berada Di Posisi Kiri Disini Karena Dia Mau Keberonan Dottores Kita Harus Ganti Player Kita Oke Kita Lihat Dulu Disini Nah Kita Langsung Buat Player Juga Segur Mas Nah Di Keadaan Seperti Ini Sudah Mulai Kita Sudah Mendapatkan Ancaman Yang Luar Biasa Disini Sama Sama Ragu Dan Sama Sama Pusing Lawan Kita Menyerang Pusing Juga Saya Punt Pusing Juga Nah Disini Dia Akan Melakukan Operan Bisa Disana Bisa Dikiri Bisa Dikiri Nah Kalau Dia Melakukan Operan Dikiri Atau Dikanan Maka Kita Harus Player Harus Marquinhos Harus Cepat Cepat Tutup Dan Begitupun Sebaliknya Sergio Ramos Kita Coba Lihat Cepat Lihat Nah Seperti itu Kena Harus Cepat Tutup Ganti Plan Kalian Langsung Coba Kalian Langsung Masuk Ke Apa Kesamping Keeper Kalian Harus Menutup Dia Jangan Sampai Dia Masuk Nah Kalau Begini Sudah Berbahaya Dia Langsung Bisa Oper Ke Fernando Sampai Ini Ke Player Yang Teman Dia Yang Dekat Dia Bisa Langsung Oper Situ Jadi Kita Harus Bisa Menggunakan Kalau Bukan Hakimi Dia Bisa Langsung Menggunakan Oper Ke Sana Atau Oper Ke Samping Sini Ya